Impact Family. Impacting the World through Healthy Family. Shalom saudara-saudara. Sampai berjumpa dalam Impact Family. Semoga saudara semua dalam keadaan baik. Saudara yang menyaksikan ini tentunya saudara yang suka merenungkan firman Tuhan. Dan saudara hidupnya lebih dekat dengan Tuhan. Saudara, yang keenam supaya kita itu bisa melepaskan dari beban-beban kita. Kita perlu berdoa. Kita berdoa supaya kita dapat melepaskan tekanan-tekanan di dalam hidup ini. Nah saudara-saudara, pada waktu kita datang berdoa kepada Tuhan. Kita itu juga jadi lupa. Coba saudara berdoa. Pada waktu sudah berdoa, bicara sama Tuhan. Jadi bukan hanya minta supaya kita dibebaskan dari kehidupan yang menekan atau tekanan dalam hidup. Kesulitan-kesulitan di dalam hidup. Tetapi kita datang kepada Tuhan, mau menghadap Tuhan, mau berbicara kepada Tuhan. Supaya kita dapat pekat terhadap pimpinan Tuhan. Kami dapat merasakan pada waktu Tuhan ingin apa yang kami lakukan. Jadi bagaimana kita bisa tahu pimpinan Tuhan. Bagaimana kita bisa peka kalau kita hubungannya tidak dekat. Perlu hubungannya dekat ya. Seperti kita sama orang tua. Seperti suami istri. Seperti ya dengan teman-teman juga kita ada sahabat yang dekat. Karena apa? Kita bisa curhat. Bisa bicara. Mengeluarkan isi hati kita. Nah, Rasul Paulus mengingatkan di dalam kolosei fasal 2. Ayat 6 dan 7. Indah sekali, saudara. Ya, saya bacakan buat saudara. Ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu. Hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Tetap di dalam dia. Hendaklah kamu berakar di dalam dia. Ini beberapa hendaklah. Perhatikan ya. Hendaklah kamu tetap di dalam dia. Hendaklah kamu berakar. Yang ketiga. Dan dibangun di atas dia. Jadi sudah di berakar, lalu dibangun di atas dia. Nah, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Nah, ini ya ketiga bertambah teguh di dalam iman. Yang telah diajarkan kepada kamu. Dan hendaklah, yang keempat, hatimu berlimpah dengan syukur. Jadi, kita dekat hubungan dengan Tuhan itu supaya kita lebih mengenal dia, lebih dekat dengan dia. Karena kita sudah menerima dia. Jadi, kita berakar. Berakar, lalu bertumbuh. Ya, bertumbuh di dalam iman. Iman kita semakin kuat. Karena kita sudah Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Kita itu sudah dekat sekali, akrat sekali dengan Tuhan. Dan oleh sebab itu, supaya kita juga berlimpah dengan syukur. Ya, jadi kita dapat salah mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, keadaan itu lebih baik. Pada waktu kita mengucap syukur, saudara. Aduh, kalau kita mengeluh. Kalau kita mengeluh ya. Mengatakan, aduh beban saya berat. Aduh, saya capek. Aduh, saya banyak tekanan dalam hidup. Aduh, 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 aduh semakin aduh. Itu sebabnya syukur, syukur, syukur. Syukur Tuhan saya banyak pekerjaan. Syukur Tuhan. Saya ada kehidupan ini. Syukur Tuhan kami ada keluarga yang mengasihi Tuhan. Syukur Tuhan saya mengalami semua keadaan yang berat ini. Supaya saya bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi, saudara, kadang-kadang kesulitan itu membuat kita bertumbuh. Ya, jadi itu sebabnya kita perlu bersyukur. Syukur kepada Tuhan. Nah, pada waktu kita mengucapkan syukur, hati kita plong. Kalau kita sudah plong, beban-beban kita jadi bisa kita taruh, kita lepaskan. Jadi tidak berat. Kalau mengeluh semakin berat. Semakin kita bersyukur, beban kita semakin ringan. Ya, jadi, saudara-saudara, mari kita berakar, bertumbuh, dibangun di atas Tuhan Yesus. Karena kita sudah percaya kepada Dia. Di dalam doa. Setiap hari kita berdoa. Sering kita berdoa. Kita ikut persutan doa. Kita, ya, saudara, itulah hidup kita. Kan nafas hidup doa itu ya. Kalau nggak bernafas gimana? Jadi kita harus selalu bernafas, jadi selalu berdoa supaya hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Hubungan dengan orang lain juga semakin dekat. Pekerjaan yang berat, tekanan-tekanan di hidup itu menjadi semakin ringan. Terima kasih Tuhan. Atas firman-Mu yang kami renungkan malam ini. Berkati setiap orang yang merenungkan firman-Mu, Tuhan. Bebaskan mereka dari beban-beban hidup ini. Karena mereka hidup dekat-dekat Engkau. Suka berdoa, suka merenungkan firman-Mu. Sehingga hidup mereka akan berhasil mengatasi tekanan-tekanan hidup ini. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Kami menyerahkan semua dengan penunggu pengucapan syukur Tuhan. Karena kami dapat menerima Engkau, dapat bertumbuh. Dan kami dapat merasakan damai, sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah. Kami ucapkan terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, saudara-saudara. Selamat beristirahat. Jangan lupa berdoa. Hubungan semakin dekat dengan Tuhan. Sampai berjumpa pula. Good night. Ciao. Through Healthy Family